Shalom, selamat pagi baik kita semuanya. Saya mengucap terima kasih kepada pendeta dokter Joseph Sianipar yang telah mengajarkan kami di sepanjang semester ini mengenai bagaimana menjadi seorang kepemimpinan di dalam jemaat. Dan pada saat ini saya akan memaparkan sedikit pemahaman yang saya dapatkan selama saya mengikuti kelas kepemimpinan yang dipimpin oleh dosen kami. Tapi terlebih dahulu perkenalkan nama saya Rejeki Ilayah. Saya mahasiswa STFT tingkat 2 dari Surya Nusantara. Pada saat ini saya akan membahas tentang kepemimpinan. Tidak tahu kepemimpinan itu adalah suatu tugas yang dimana untuk menjalankan dan untuk membuat satu aspirasi kepada seseorang. Jadi di dalam kepemimpinan yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana panggilan dari seorang pendeta. Di sini ada beberapa jenis yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu Episkopos. Dimana hal ini adalah tugas yang Tuhan berikan yang artinya melihat, melawat, dan memperhatikan yang harus dipertanggungjawabkan. Dan tanggungjawab seorang penggembala itu ada pada seseorang. Dan yang kedua ialah Presbus Teros. Yang kita ketahui bahwa Presbus Teros itu adalah seorang ketua yang berhubungan dengan usia seseorang. Dan dikatakan juga di dalam pelajaran kepemimpinan ini pendeta juga harus lebih gigi dan lebih serius dalam mempertahankan domba-dombanya. Tugas daripada seorang pendeta ialah ia harus jadi pelihat, ia harus jadi penatua. Dan yang kita bisa dapatkan itu dalam kisah 20 ayat 28. Dimana Paulus berbicara Jagalah diri dan jagalah juga kawanan dombamu. Dan kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana seorang kepemimpinan yang mempunyai etika. Sudut kepemimpinan dari eti seseorang dikatakan mengetahui antara yang benar dan juga mengetahui antara yang salah. Dan apa yang harus dilakukan seorang pendeta dan juga apa yang harus dia tidak harus lakukan. Dia harus mengetahui itu. Kepemimpinan itu adalah mencoba mewujudkan aspirasi daripada para pengikutnya. Artinya seorang pemimpin itu mewujudkan suatu niat kepada para pengikutnya untuk bisa mencapai apa yang mereka bisa capai. Yaitu untuk lebih dekat kepada Tuhan. Pemimpin yang beretika itu melihat bahwa timnya itu bukan hanya sekedar bawahan bukan hanya sekedar teman yang berusaha untuk menjadi menggapai cita-cita mereka. Tetapi supaya menjadi pemimpin yang beretika kita harus tetap jelaskan akan kasih Allah dalam kehidupan dan berbuat baik serta berusaha untuk menjelaskan bagaimana situasi kita. Kepemimpinan yang beretika itu fokus kepada misi yang tidak melencengkan seorang pemimpin salah satu isu yang sering dibahas kepemimpinan yang beretika adalah dimana para pemimpin tidak dapat menempatkan kepentingan para umat di atas kepentingan pribadi. Kita mendapatkan di dalam Lukas 6 ayat 12 sampai dengan 13 dimana menjelaskan bahwa para murid yang dipersiapkan menjadi pemimpin rohani sudah pasti menerima pembekalan dan kemudian pencerahan yang luar biasa daripada Yesus Kristus sebagai guru segalanya. Jadi itulah yang saya sampaikan pada pelajaran kepemimpinan ini. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih.